Hai semuanya, kali ini aku mau ajak keluarga aku untuk liburan keliling Eropa Jadi kita bakal ke 3 negara dan khusus video part 1 ini aku akan mengunjungi Paris, Perancis Hai, dimana ini? Ya aku sih, ya Allah kayak mimpi Kita sudah sampai di France Dimana kok, isinya orang bule Ini nih, ini di Bali Penasaran kan keseruannya gimana, nonton sampai habis ya Perjalanan aku awali dari kota tercinta kita, Jakarta Halo semuanya, selamat datang kembali di Tasharafina Channel Jadi sekarang kita menuju ke Jakarta, Tukarno-Hatta International Airport Jakarta ini Kita sekarang sedang di perjalanan menuju ke airport Untuk berangkat ke... Kakabuk halaman saya Hah? Tari Bagus ceritanya Terima kasih 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 Jangan kau datang tangki dengan kopodrama Si Yota B, sayang kau tak buat Mau kasih bisa, tong dua, ultra bisa Si Yota B, sayang kau tak buat Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam Akhirnya aku dan keluarga ku sampai nih di Qatar Untuk tantrik menuju Paris Kita sudah sampai di Di Timur Tengah Qatar Di negara Nyapil lagi Dan Mas Sinta Sumpah mobil di perjalanan coy Kita masih melewati beberapa perjalanan lagi Menuju Paris Kira-kira, ini sih dua jaman transit di Doha Setelah itu ke Parisnya 5-6 jam Oke, see you Sampai di Hamad International Airport Doha Jadi, kita transit di sini dua jam Di sini itu masih Jam berapa sih ini? Jam 23.49 Tapi ini jam Indonesia itu di Indonesia Udah jam 4 panggung Jadi, kita di sini dua jam Terus lanjut Perjalanan ke Paris Berapa sih? Perjalanan kita masih panjang Eh, bukan Tidak apa, bye Oke, salah So guys Kita sekarang lagi transit position Di Hamad International Airport Doha Kita flight jam 1.30 Jadi, kurang lebih 30 menit lagi Kita bakal berangkat ke Paris Sumpah Repot banget Bahwa keluarga Banyak tuh repot Repot, repot Lebih sih pake tebel Repot banget Capek My new hair color Dari Qatar ke Paris itu Kita menempuh kurang lebih 7 jam Kebayangan guys Perjalanannya membutuhkan Kekuatan dan kesabaran ekstra Biar panas gak panas Terima kasih ya Allah Yeay, finally Akhirnya tiba juga di kota City of Love Paris Aku tuh seneng banget Guys, bisa ajak keluarga aku ke sini Rasanya mimpi aku tuh Satu persatu Mulai terkabul Ya Allah Masya Allah Tabrak Allah Makasih ya Allah Seneng deh rasanya udah sampe di kota ini Walaupun ada drama kamera kita hilang Terus abis itu juga Sempet cari-carian Pas baru sampe Tapi untungnya aku dibantuin protokol sini Jadi memang pas nyampe Aku langsung dijemput Aku turun dari pesawat Satang lah We just arrived Di mana isi Ya Allah Masya Allah kayak mimpi Kita sudah sampai di France Mama sudah dikawal oleh protokol France Sekarang kita dimana ada protokol ya Di mana-mana loh Shay Ini dimana kok isinya orang Jule Ini di Bali Maaf ya Nora Maaf ya Makanya kita mau pindah Kayak orang mau pindahan Shay Tapi udah sampai dimana Di Paris Di Paris? Senang Senang Kita sudah sampai di apartemen Kita sudah di sini dimana sekali Ya Allah Aku seperti manusia yang tidak mandi selama satu hari Bener sih Kami baru masukin koper-koper yang sangat banyak Say hi Mama Hai Kopernya sebanyak ini Aku gak tau gimana masuk Say hi Kita ada dimana Sudah di Paris Anjay Dingin gak? Tangannya buku gak? Ya udah Kita mau masukin koper dulu Guys kita baru aja kehilangan kamera Seharga 27 juta Tapi kita ke Yonlu Ouuuuh I love it Hari kedua di Paris Kita menuju ke Versailles Ikutin terus aja pokoknya nih videonya guys We are going to Versailles Kejemputan kita udah dateng Kemarin pertama gue capek banget Dan kamera gue hilang jadi ga mood We are going to Versailles Is it open today? Is it far from Versailles to La Valetile? Tuh ya tuh Dan sampai sini tetep minumnya tolak angin Eh antangin Namanya juga Oma-Oma Eh kita kok tiba-tiba ada Wah kita di Paris ya Wow Ada temen Mama Editan videonya Oh fotonya Kamu ga kuliah? Oke kita udah di Versailles Waktu pemaret kita kesini kita udah kesini Cuman ga bisa masuk kanan tutup Kita mau coba masuk ke museumnya Maaf Kirip kan? Ini kan? Kalau ga salah buat masuk sini harus beli tiket dulu Oke kita udah masuk Ini kalau ga salah buat masuk sini harus beli tiket dulu Selamat datang, ini rumah keluarga saya Jadi memang kemarin itu kan pas kita datang ke sini Lagi belajar keluarga saya Tapi saya tidak diundang, saya juga tidak tahu kenapa Tapi kali ini kita bisa datang Terima kasih juga untuk King Liz sudah mengundang saya Dan mertua saya di sini Jadi sebenarnya ini ibu angkat saya yang ini Sini perkenalkan, jadi ini sebenarnya ibu angkat saya Ini adalah saudara-saudara diri saya Karena saya sebenarnya anggota kerajaan ini Cool Terima kasih telah menonton! Ini salonya tasnya terlisipasi dari sini Ya, saya Ah, ini waktunya penangku Jadi kasih kasut yang main begininya tinggi Kalau mau ngapa-ngapain tutup Ini ya, iya ya Apa ya film? Oh, ini yang ingat tonton hari itu gimana? Itu sih Apa? Ini kodom 400 ini Jadi maksudnya kita sebenarnya bisa nyewa Untuk dengerin di headset Tapi bayar lagi Cuma karena bahasa Inggris Kalau kita sewa belum tentu ngeti-ngeti banget Jadi ini tuh namanya Versailles Palace Ini tuh dia adalah kerajaannya King Louis ke-15 Kalau gak salah Disini tuh interiornya super-duper mewah Luxury banget Actually ini adalah salah satu acuan Atau inspirasi aku dalam membangun salon Aniver Palace Jadi kan kalian bisa lihat ya Di interiornya itu Di bagian atasnya ada kayak lukisan-lukisan gitu Dan banyak list-list yang warnanya Buat menambah kesan mewah dan mahal gitu Dalam kerajaan ini Kita udah selesai dari Versailles Ini tadi beli makaron di dalam Ini kita mau cari makan siang Mekbi kayaknya After itu kayaknya Tasya mau belanja ke La Vallée Fidlée Itu lah ya guys Nanti saya disitu ngopi aja Tunggu mereka belanja Itu tanya artinya Hati-hati di jalan Saya sudah kelaparan Saya butuh makan Tanya artinya mau tinggal disini Karena dia betah banget Sama Paris Oke guys thank you banget Udah ikutin vlog aku liburan Di Eropa part 1 Kita lanjut besok ya Part 2 nya Dimana aku akan ajak kalian Melihat indahnya kota Paris Karena besok aku mau ke Disneyland Martin Kota Lewheel Kota Lewheel Butsu Kota Lebang Sampai Reels Kota Leaş